. Kabupaten Halmahera Barat akan menjadi pilot proyek program satu data di wilayah Provinsi Maluku Utara. Kehadiran pihak Direkturat Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, serta Balai Prasarana Permukiman Wilayah, BPPW Maluku Utara, bersama pemerintah daerah, Pemda membahas kegiatan satu data pada Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, seperti dilansir indotimur.com. Kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Presiden RI No. 39 Tahun 2019 tentang satu data Indonesia, yang bertujuan untuk meningkatkan berbagai penggunaan, dan pemanfaatan data pemerintah dalam pembangunan berkelanjutan. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, BAPEDA Halmahera Barat, Julius Marau menjelaskan, bahwa acara satu data berlangsung di ruang rapat BAPEDA Halbar, dihadiri oleh empat organisasi perangkat daerah, yaitu BAPEDA, PUPR, PERKIM LH dan PDAM. Pemerintah berharap suatu saat Indonesia memiliki satu data, sehingga ketika ada program pembangunan, kita tidak kesulitan mendapatkan data yang diperlukan, ujar Julius. Julius, yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana harian sekretaris daerah Halmahera Barat, menyatakan bahwa kedatangan Kementerian PUPR, melalui BPPW Maluku Utara ke Halmahera Barat, adalah untuk menjadikan Halbar sebagai pilot proyek satu data. Manfaatnya sangat besar, dengan satu data ini, Balai dapat mengidentifikasi kebutuhan daerah, dan Halbar dipilih sebagai pilot proyek karena efektivitas dan efisiensi daerah ini, menjadi contoh yang lebih dekat dalam kendali, dibandingkan dengan kabupaten atau kota lain di luar Tidore dan Ternate, tambahnya.